Tiga pasang cowok pres, cowok pres bakal berlagak di Pilpres 2024. Terbaru, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cowok presnya. Sebelumnya, Doa Paslon cowok pres dan cowok pres lainnya, Anies Bakswedan dan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah memastikan pencalonan dengan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di hari pertama pendaftaran. Meski baru dideklarasikan, Gibran sudah lama digadang-gadang bakal mendampingi Prabowo sebagai cowok pres, terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan judicial review terkait batas usia capres dan cowok pres berusia 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah. Putusan itu dinilai sebagai upaya untuk meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang terkendala batas usia untuk mengikuti Pilpres 2024. Benar saja, putusan itu direspon positif koalisi parpol pendukung Prabowo dan menempatkan nama Gibran sebagai sosok utama cowok pres Prabowo. Nama Gibran diusulkan Golkar sebagai cowok pres Prabowo, menggeser nama yang juga senter bakal dampingi Prabowo, Erik Thohir. Hasil survei LSI Lembaga survei Indonesia LSI merilis hasil survei pasca putusan kontroversial MK yang dianggap sebagai upaya meloloskan putra Presiden Jokowi untuk berlaga di Pilpres 2024. LSI membuat simulasi tiga pasangan capres-colok pres 2024, Anies Muaymin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran dan menyodorkan pertanyaan keresponden. Jika pemilihan presiden dia ada kasus sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih di antara pasangan nama berikut ini? Hasilnya pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran 35,9% unggul atas Ganjar Pranowo dengan Mahfud 26,1% dan Anies dengan Muaymin Iskandar 19,6%. Sekitar 18,3% belum menunjukkan pilihannya. Sementara Prabowo Subianto masih yang teratas dalam survei nasional LSI sebagai capres dalam simulasi tiga calon. Prabowo paling banyak dipilih dengan 35,8%, Isusul Ganjar Pranowo 30,9% dan Anies Baswedan 19,7%. Sekitar 13,6% belum menunjukkan pilihannya. Diketahui, survei LSI dilakukan pada 16 hingga 18 Oktober 2023 terhadap WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau sopon. Sekitar 83% dari total populasi nasional. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Pembelian sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing RDD. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Validasi dan screening. Margin of error survey diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Lalu memperbaiki juga yang keliru. Memperbaiki yang keliru. Jadi apa yang keliru di masa kepemimpinan Presiden Jokowi menurut Anda yang harus diperbaiki? Tidak perlu itu lah. Pokoknya kalau ada yang keliru ya kita besok perbaiki. Apa paling keliru misalnya? Apa saja. Kan sering banyak tuh kegeliruan di tingkat birokrasi. Bahkan yang banyak juga itu salah. Keluannya orang itu begini lah. Pak Minko katanya. Saya ini ingin kepastian hukum. Kenapa? Kalau kami bekerja, mau berinvestasi, mau proyek apa-apa gitu. Kalau kami tidak nyuap, tidak jalan. Tapi kalau kami nyuap, lalu ada yang curiga, kami ditangkap. Yang kayak gini kan banyak. Ini kayak gini banyak. Harus ada yang berani mengatakan itu. Ke atas tuh harus tegas. Dan selama ini memang Anda lihat, kalau mempinjam istilah masjid, aktor-aktor yang ada tidak berani. Kasus proyek IKTP juga secara khusus menyatakan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPRSAR itu, yakni Ganjar Pranowo, menerima 500 ribu dolar Amerika Serikat. Satu wakil ketua itu ada yang mulia. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak? Ya, menolak. Reboot dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih 150 ribu dolar dia tidak mau. Reboot dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Rebootnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua, 500 ribu. Akhirnya dia terima. Terima ya mulia. Kalau saya nonton film Purno itu salah saya di mana? Karena kalau itu dilakukan. Salah saya di mana? Akan menimbulkan kekacauan yang menyesengrakan rakyat itu. Pulang itu. Saya pulang ya, biar tidak diketahui. Menyesengrakan. Menyesengsarakan. Menyesengsarakan rakyat itu. Salah saya di mana kalau saya nonton gambar Purno? Kau katanya beragama, ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Saya suka kok. Banting ada banting. Usir, gue mau hidup tenang. Para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Mumpung ada di sini, saya puaskan sekarang. Saya ngatakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Dalam kinerja, sebagai menimbul hukum, Pak Mahfud adalah bagian dari kerusakan dan kehancuran proses penegakan hukum di Indonesia. Buka topeng itu, Pak Mahfud. Sudah mau gak rakyat? Anda terlalu banyak saliwara. Kasih 3,49 trilon yang tidak tuntas dan berhenti di atas meja Anda itu. Itu satu kesuatu yang sangat menyebuti rakyat. Ada semacam hubungan dengan calon politik di sana terjadi. Kedua, menyangkut dengan bahasa-bahasa yang tidak berpihak secara sungguh-sungguh kepada korban-korban pengusuran di kasus rempang. Itu sangat mengiram luka yang di dalam bagi rakyat. Ketiga, Anda juga hanya sombong ketika membuarkan hormasi Islam. Tapi Anda tidak berani membuarkan kekuatan-kekuatan yang menggerogoti. Sumber-sumber kekayaan alam. Klaim PDIP bahwa dia pendekat hukum, dia pakar hukum. Menurut saya, sejak dia dipajangkan sebagai calon wakil presiden, semua stigma itu hanya dalam rangka menikuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!